Sekarang update Namjoon di Weverse yang ini, Armi jadi heboh lagi. Emangnya dia update apaan sih? Jadi jam 19 tadi, tepatnya kalau di Korea itu di jam setengah 11, Namjoon nulis surat panjang di Weverse untuk Armi. Terus buat Armi Indonesia khususnya pasti kayak kepo banget ya, dia nulis apaan sih? Sampai kita otomatis langsung translate dari aplikasi Weverse yang lewat sini. Dan seperti biasa, translate-an di Weverse itu suka ngaco banget. Terus Armi tuh pada kaget dan heboh pas ngeliat translate-an yang di bagian ini. Kayak ini maksud Namjoon apaan? Kenapa dia bilang kalau ini akan menjadi performance mereka yang terakhir? Nah dari sini langsung jadi heboh banget. Padahal sebenarnya isi dari surat tanjoon tuh kayak gini, Tanya nggak sayo ataupun halo, Baru aja nih rehearsal malam ini selesai. Akhirnya besok konser yang kita tunggu-tunggu, konser di Busan, telah tiba juga. Dan itu nggak nyampe 24 jam lagi. Pertama kalinya dalam 3 tahun, mereka gelar konser di Korea dengan penonton yang penuh. Dan juga bisa teriak-teriak. Dan tentu aja karena ini, ataupun besok bukan konser milik Bangtan pribadi sendiri. Jadi dia tuh merasa kayak bagian dari diri dia tuh ada sedikit kekecewaan. Cuma di sisi lain Namjoon juga happy. Karena akhirnya Bangtan dan juga Armi bisa having fun bareng lagi. Bisa lompat-lompat bareng lagi, bisa nyanyi-nyanyi bareng lagi. Apalagi itu dilakuin di Busan. Karena Namjoon bilang Busan itu adalah salah satu hometownnya dia yang dia simpen di dalam hati. Dan karena konser besok itu cuma satu hari doang, Namjoon bilang dia bakalan kasih semua energi yang dia punya untuk performance besok. Tapi besok bisa dibilang kali pertamanya Bangtan selama 10 tahun. Mereka gelar sending konser untuk ukuran yang segitu. Jadi dari awal mereka tuh udah planning biar ini tuh suasana bisa festival banget gitu. Nah terus lanjutnya kita masuk nih ke bagian yang bikin Armi pada hebu. Karena Armi tuh pada mikir kayak Namjoon bilang besok adalah performance terakhir Bangtan nyanyi live gitu. Padahal sebenernya yang Namjoon maksud itu adalah Bangtan kan punya nih banyak lagu-lagu lama yang udah mereka gak pernah bawain lagi ya kan. Nah besok itu kemungkinan besar terakhir kalinya Bangtan bawain lagu lamanya mereka itu di hadapan para Armi secara live. Jadi maksudnya tuh bukan performance Bangtan besok adalah yang terakhir. Tapi lagu lamanya itu yang bakal dinyanyiin secara live kali terakhir besok. Gimana paham gak? Jadi tuh biasanya penyanyi tuh kan punya banyak lagu lama. Aku ambil contoh kayak konser Ayu kemarin deh. Konser kemarin Ayu bilang dia bakalan graduating ataupun lulusin lagu Good Day dan juga palette-nya dia. Karena kedua lagu itu tuh udah gak sesuai sama kayak umurnya Ayu. Juga kayak kehidupannya dia sekarang gitu. Jadi yaudah lagu itu dilulusin sama dia kayak kemarin itu adalah kali terakhirnya dia bawain live di depan para fansnya. Nah itu sama juga kayak Bangtan kayak yang Namjoon maksud. Pokoknya Namjoon bilang besok mereka bakalan tampilin yang terbaik untuk Armi. Jadi please besok Ayu lompat-lompat dan having fun bareng-bareng. Jadi jangan overthinkin lagi ya guys. Kemarin Jimin juga sempat konfirmasi kan. Sukup percaya aja sama member Bangtan. Oke?